Jika siang perlahan memudar, malam menyajikan simponi keheningan. Ada aktivitas unik yang biasa dilakukan oleh warga desa Suka Makmur pada malam hari, yaitu mencari kodok kakak. Kita harus nyari kodok. Kodok! Masa nyari kodok, nyari laki? Nyari kodok malam-malam? Buat jual, gak dijual. Saya mah jangan jual kodok, jual. Saya laku gak boleh jual kodok. Udah, ulah-ulah tonggobol. Udah, cari mana-mana kodoknya. Ayo, ayo. Kodoknya mana, ayo. Mana kodoknya? Pak, ini biasa itu malam ada banyak ya. Ini tumpuk, ini tumpuk. Ini jembelas, ini jembelas. Tari kemana lagi? Apa yang nyangkep? Apa aja yang nyangkep? Nih, dapet nih. Dapet. Kasih lihat, kasih lihat, kasih lihat. Dapet, dapet, dapet. Temas lagi. Nah, dapet. Nah, dapet. Masuk ke sana. Iya, masuk. Tepat, 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 tepat. Tepat, tepat, tepat. Tepat, tepat, tepat. Tepat, 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 tepat. Waduh, lihat saya kakak. Salah ketakutan gak berani ambil kodoknya. Tangan juga. Tidak. Amah dan bapak berani banget kakak cari kodoknya. Tolong. Makin nyigit kok. Makin kuah nggak ya? Ini makanan kodok. Aku lah jodohmu. Cakep. Bule, cari, cari juga. Mohon maaf nih, bule itu biasanya matanya gak bisa kalau malam. Sumpah, aku geli banget kakak. Lihat kodoknya. Mana sekarang disuruh nangkep lagi. Ini saya udah sering naik air terjun. Lonca air terjun. 20 meter, 15 meter. Ini tapi saya takut. Tolong. Tolong. Laki pemberani nangkep sama kodok. Masa kalau gak perempungan. Jati, jati, jati. Nangning, nangning, nang. Sat. Satu. Nangning, nang. Kakak pinter, handsome. Kenapa? Apa asal? Harus berani kalau jadi laki-laki. Aduh, nafas lagi dia. Halo kodok. Saya lagi di pressure untuk nangkep kamu nih. Saya sebenarnya gak mau nangkep kamu. Saya mau kamu hidup yang indah di negara yang cantik ini. Tunggu jangan celah. Mana nangkep kodok doangnya? Cobok kayak gini. Saya orang kodok. Dapat ya? Gak dapet. Aduh, gagal lagi nih kakak. Yuk, kita coba lagi ya. Aduh, kakak. Ii, beneran. Wuh, akhirnya aku berhasil nangkep kodoknya, kak. Gak putih, gak putih ya. Warga desa suka makmur, Diongol, biasanya mencari kodok saat malam hari sebagai mata pencarian untuk dijual. Jujur, ini pengalaman pertama aku untuk nangkep kodok. Cuma untuk tanah air beta. Rasanya bener-bener geli dan takut banget kakak. Silat, seni dari jiwa dan tubuh menjadi lukisan yang hidup dan bernada. Setiap gerak adalah sajak yang mengajarkan kita arti dari keselarasan dan keindahan. Pencaksilat adalah salah satu olahraga milah diri yang menggunakan tangan dan kaki untuk menangkis maupun menyerah. Pencaksilat, jagalah dengan penuh kesungguhan karena ia adalah permata tradisi yang tak ternilai. Di dalam setiap gerakan dan semangatmu, tersimpan warisan yang harus terus dilestarikan. Wah, keren nih, mantap. Ini kesenian dari sini ya, Pak? Iya, ini kesenian seni Sunda Pencaksilat, Jawa Barat. Wini, keren banget ya. Wah, keren banget kakak penampilan Pencaksilat, Kang Fahri. Oke, kakak. Sekarang kami mau coba untuk belajar gerakan silat. Ternyata gerakan silat ini susah-susah gampang kakak. Setiap gerakannya kita harus kuat dan tepat. Selain gerakan tangan yang harus tepat, gerakan kaki juga harus membentuk kuda-kuda yang benar ya kakak. Wah, keren banget, seru. Aku berhasil ngebanting kak Fahri kakak. Ayo, Pak Eli, silahkan, Pak. Aku juga mau kalah nih kakak. Sekarang dengan aku yang battle tani melawan P. Yuni. Aku pasti bisa. Jalan pencaksilat, untuk membanting lawan tidak boleh sembarangan kakak. Harus menggunakan teknik yang benar agar tidak terjadi cedera. Pencaksilat adalah jadi diri bangsa. Menyatukan keinginan seni dalam satu keselarasan. Inilah cara pencaksilat. Setelah bermain pencaksilat, sekarang kami diajak emak dan bapak untuk bermain gupah di lumpur kakak. Ayo, 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 Ayo. Permainan gupah lumpur adalah sebuah permainan adu banting yang harus dilakukan di atas tanah berlumpur. Oke kakak, ini kita mau ikutani ya untuk berlampang penang. Ayo, 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 Ayo. Oke kakak, sekarang aku dan bapak mau main gupah lumpur. Siap ya. Real, ini seru banget kakak. Masing-masing dari kami harus tetap bertahan agar tidak dijatuhkan oleh lawan. Yehey, aku berhasil ngebanting akang-akang ini kakak. Ini sebenarnya ya pertama kali saya cobakan ini. Dan ini beneran seru banget. Ayo bapak, Ayo, Sanan. Semangat semua. Sekarang aku jadi pengen aja kakak di pinggir. Tanah air! Tanah air! Tarik, 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 tarik. Aduh, 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 aduh. Sanan, Sanan emang jahil banget ya kakak. Aku ditarik sampe jatuh ke lumpur. Nanti aku hilang ngelompong ini. Yes! Terpogak! Ngangku sabab! Tenteng!